Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pikra Eka Sapitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akutansi, Universitas Mercubuana, Kampus Wenteng. Di sini saya akan memenuhi tugas besar kewirausan 1 dengan mempresentasikan mengenai bisnis model atau PISDIC dari usaha saya yang bernama Finance.com. Sebelumnya, apa sih Finance.com? Finance.com adalah sebuah layanan jasa konsultan keuangan yang dimana kami akan membantu melayani Anda dan para klien kami mengenai keuangan perusahaan atau keuangan Anda sendiri. Finance.com memiliki slogan yaitu Majukan Keuangan. Next, di sini saya akan memberitahu tim dan partner kerja saya. Yang pertama, saya sendiri, sebagai tim leader lulusan S1 Akutansi, saya bertugas mengembangkan Finance.com. Yang kedua, Sulis Tiyawati, asisten leader lulusan S1 Management, dia bertugas mengembangkan Finance.com bersama saya. Yang ketiga, Clarissa Permatasari, sebagai administrator lulusan S1 Akutansi, dia bertugas mengelola buku harian. Yang keempat, Siva Nafisah, dia sebagai marketing manager lulusan S1 Akutansi, dia bertugas pengendalian strategi. Dan ini adalah dosen saya, yang bernama Ika Soehartanti Darmo, S.A.M.M. Dengan jadwal, Kampus Menteng, hari Jumat, jam 19.30-22.00, waktu Indonesia Barat, kelas M2032, regular 2. Next, Problems. Apa saja sih masalah yang akan dialami oleh perusahaan nantinya? Permasalahan atau masalah-masalah perusahaan yang mengalami turunnya keuangan adalah banyaknya perusahaan yang melakukan layanan biasa konsultan keuangan dengan berupa investasi yang hanya berfokus pada jangka pendek. Pemilik perusahaan ini biasanya hanya menggunakan laporan pada transaksi harian saja, padahal jumlah angka yang ada di dalam laporan keuangan ini bisa digunakan untuk membuat ramalan pertumbuhan bisnis di masa yang akan mendatang. Gak hanya itu, ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang muncul dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. Next, solusi yang akan kami berikan. Yang pertama, memberikan laporan secara akurat. Yang kedua, tim yang selalu siap 24 jam untuk membantu dan menyelesaikan keuangan perusahaan klien. Yang ketiga, konsultan yang profesional. Yang keempat, meyakinkan para investor atau perusahaan untuk memikirkan masa depan perusahaannya dengan cara menginventasikan dalam jangka panjang dan memungkinkan investor untuk terus mendapatkan pemasukan dalam jangka panjang. Next, target customer. Di sini, saya akan membagikan target customer menjadi tiga. Yang pertama, 40% untuk individual, 60% untuk company. Yang kedua, 50 juta untuk company, 15 juta untuk individu. Yaitu target mampunya perusahaan dengan profitnya. Yang ketiga, umur 25 tahun sampai 55 tahun. Di sini, umur untuk UMKM yang berdiri tegak sendiri. Next, ada market sizing. Market sizing di sini kita juga membagikan menjadi tiga dari 100% yaitu perusahaan besar sebesar 45%, 35%-nya perusahaan kecil, dan 20%-nya UMKM. Competitor dan positioning. Apa sih pesaingnya siapa saja? Pesaing konsultan keuangan yaitu konsultan pajak yang pertama. Yang kedua, konsultan bisnis. Yang ketiga, konsultan marketing. Bisnis model. Bisnis model canvas kines.com sebagai berikut. Key partner. Yang pertama, panitia acari event. Yang kedua, bekerjasama dengan jasa konsultan pajak. Yang ketiga, bekerjasama untuk membuka bisnis baru yang lebih besar dalam fasilitas yang lebih baik. Selanjutnya, key activities. Yang pertama, jasa layanan konsultasi berupa pembukuan teknologi akutansi dan akutansi statutory. Yang kedua, administrasi. Yang ketiga, pemasaran. Dalam pemasaran ini, kita bagi dua. Offline. Offline kita membagikan brosur. Mempromosikannya melalui brosur. Yang keduanya melalui online. Kita dengan mempostingnya di web atau blog. Kemudian mempromosikannya lewat media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Selanjutnya, key resource. Key resource kita bagi menjadi lima. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, tool design berupa hardware dan software. Yang ketiga, peralatan produk pantor. Yang keempat, kendaraan operasional. Yang kelima, aset tetap berupa bangunan. Kemudian, value proposition. Finance.com siap melayani klien 24 jam untuk membantu dan menyelesaikan masalah keuangan klien. Kemudian, tim yang profesional lalu memberikan laporan secara akurat dan meningkatkan daya saing layanan konsultasi keuangan. Selanjutnya, customer relationship. Pertama, menarik customer dengan berupa mempromosikannya melalui Instagram, Twitter, dan web blog. Kemudian, mempertahankan customernya dengan tips berpala dan tetap mempromosikannya melalui web atau blog. Lalu, yang ketiga, boosting sales. Email greeting. Kita menyapa customer atau klien kita dan telpon greeting juga pun kita lakukan. Yang selanjutnya, channels media sosial seperti Instagram, Twitter, LinkedIn. Yang kedua, e-commerce. Lalu, kemudian mengikuti eventnya. Selanjutnya, customer segment. Customer segment kita yaitu konsumen perusahaan jasa. Kedua, konsumen perusahaan dagang. Ketiga, konsumen perusahaan manufaktur atau industri. Dan yang keempat, konsumen individu. Selanjutnya, cost structure. Cost structure itu yaitu gaji pegawai, biaya marketing seperti modal untuk ikut event, pemasaran produknya, Lalu, kemudian biaya akomodasi seperti meeting. Yang keempat, biaya operasional seperti listrik, telepon, dan lain-lainnya. Kemudian, biaya pembelian peralatan seperti laptop, printer, komputer, dan sebagainya juga. Kemudian, revenue stream. Revenue stream yaitu penjualan layanan pembukuan dan teknologi akutansi. Kunjungan ke tempat event dan penjualan dari akutansi spot tutorial. Next, mailstoon. Mailstoon adalah sejarah perkembangan finance.com. Pada April 2017, tahap awalnya bekerja sama dengan partner pekerja. Lalu, kemudian Juli 2017, kita mengumpulkan modal dan pembagian jabatan masing-masing sesuai dengan keakhirannya. Kemudian, pada Oktober 2017, kita memenuhi sarana dan prasarana seperti membeli alat komputer, printer, atau alat untuk meeting seperti kursi, meja, dan layar in focus. Lalu, kemudian Januari 2018, kita memulai usaha dengan mempromosikan bisnis kita dengan melalui offline dan online yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian, finding needs and allocation. Kita membutuhkan modal kurang lebih 100 juta dengan allocation marketing 5 juta, kursi capital 10 juta, recruitment 18 juta, capex 25.800.000, dan product developmentnya 41.200.000. Selanjutnya, marketing and customer acquisition. Akusisi dan marketingnya, kita ada empat. Yang pertama, kita mengikuti event. Pastinya kita mempromosikan juga melalui event. Yang kedua, digital marketing, seperti mempromosikannya melalui web atau blog. Kemudian, email marketing. Jika misalkan customer berminat bisa email dengan marketing kita dan kita tips berkala lagi. Kemudian, the vigilance consume. Next, jika kalian memiliki perusahaan dengan keuangan yang tidak stabil, kalian bisa kontak details di alamat Jalan Menteng 8 No. 8 Jakarta Pusat atau phone number 021 890 1588 atau bisa juga email address financecons8 at gmail.com dan kalian bisa cari juga melalui website www.finance.com Sampai jumpa di sini. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati kalian. Saya sebagai team leader mengucapkan terima kasih dengan slogan kita, Majukan Keuangan. Jel treating saya buna. Selamat menikmati! without you! Peguanganikan pem Evil 5